Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Orang lain terhadap kita Oleh karena itu, meskipun berdusta Atau berbohong, tidak membutuhkan puasa Kita harus menghindari perbuatan tersebut Kenapa? Karena dapat merusak atau mengurangi Pahala puasa yang kita peroleh Yang kedua Tidak menunaikan sholat Tidak menunaikan sholat ketika seseorang Sedang berpuasa dapat mengurangi pahalanya Melalui sholat, seseorang dapat Membersihkan hati, menghilangkan ego Dan memperkokoh ikatan dengan Allah Nabi Muhammad SAW Bersadat, tidak terima puasa orang Yang tidak mengerjakan sholat Hadis riwayat Ahmad Oleh karena itu, ketika seseorang Tidak menunaikan sholat ketika berpuasa Hal itu dapat mengurangi pahala puasanya Meskipun puasa tidak betal Namun ibadah puasa menjadi tidak sempurna Seorang muslim harus menyadari Bahwa puasa hanya akan memberikan Pahala penuh jika disertai dengan Ketatan terhadap seluruh ibadah Yang lain termasuk sholat Lalu yang ketiga Tidak menjaga lisat Seperti apa? Seperti memaki, berkata kasar Sebetulnya bukanlah hal yang dapat Membatalkan puasa Namun dapat merusak atau Mengurangi pahalanya Saat menjalankan ibadah puasa Selama umat muslim diwajibkan untuk Menjaga ucapan dan perilakuan Memaki atau berkata kasar Adalah tindakan yang tidak membawa kebaikan Dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam Bahkan Nabi Muhammad Kuasa itu bukanlah sekedar menahan makan dan minum Tetapi juga menahan diri Dan ucapan dan perbuatan yang sia-sia Jika ada seseorang yang mau kolok-kolok Atau bertindak kasar pada dirinya Maka katakanlah Saya sedang berkuasa Hadis diwayat Oleh karena itu Meskipun memaki atau berkata kasar Tidak membatalkan puasa Namun tindakan tersebut Dapat merusak dan mengurangi pahala puasa Sebagai umat muslim Yang menjalankan ibadah puasa Kita seharusnya berusaha Menjauhkan diri Dari tindakan yang dapat Menusak ibadah tersebut Dan melakukan perbuatan baik Serta menyebarkan kebaikan kepada sesama Yang keempat Mengeluh, lapar, dan haus Nah siapanya di sini nih Anak-anak bintang Yang suka mengeluh, lapar, dan haus Bolehkah mengeluh, lapar, dan haus? Boleh Wajar ketika tidak merasa lapar dan haus Ketika berkuasa Akan tetapi Mengeluhkan hal tersebut Dapat mengeluhi kesabaran Yang diajakkan saat berkuasa Ingatkan diri Tentang tujuan Dari mengapa kita melakukan ibadah puasa Nah salah satu Yang diajakkan saat berkuasa Adalah dengan melatih Kesabaran kita Nah mengeluh, lapar, dan haus Berarti itu kan kita jadi Bukan anak yang sabar dong Tuh hei Bila seseorang tidak mengeluh Saat melapar dan haus Saat berkuasa Dan dinyatkan untuk Allah Maka akan mendapatkan pahala Tapi kalau berkuasa Dan mengeluh Maka puasanya akan sia-sia Dan yang kelima Tidur Tidur Belebihan Di sini siapa nih Anak-anak minata lentak Kalau di rumah Kediatannya Saat berkuasa Tidur terus Nanti takut batal Jadi tidur terus Lemes Nah dengarkan ini Baik-baik ya Beberapa ulama Berpendapat Tidur seharian Ketika berkuasa itu Tidaklah membatalkan kuasa Namun Jika sampai Menindakan sholat Dan kewajiban lainnya Bahkan termasuk Kediatan dosa besar Nah ini juga Tidur sepanjang hari Saat berkuasa Meskipun tidak Secara langsung Membatalkan kuasa Sangat disayangkan Kenapa? Karena dapat mengurangi Kesempatan untuk Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui ibadah Seperti sholat Sholat-sholat kunah Kemudian mengaji Al-Quran atau ikhra Membantu orang tua di rumah Dan berbagi Kepada sesama umat musli Dan umat Islam Dianjurkan untuk Mengafahkan Bulan Ramadu ini Sebagai kesempatan Untuk meningkatkan Keimanan Dan ketakwaan Bukan sebagai waktu Untuk malikan diri Dari kewajiban Dengan hidup Melunikkan Tidak ya Demikian Kultun hari ini Tentang lima perkara Yang dapat merusak kuasa Di bulan Ramadu Semoga Anak-anak dan penonton Youtube di rumah Dapat menjalankan Ibadah kuasa Dengan lancar ya Dan mari kita cari Pahala sebanyak-banyaknya Selama bulan Ramadu Tidak pun ini Anak-anak sehat selalu Dan semangat Menjalankan ibadah kuasa Gua Ranggi Dan Ibu Fia Pahmi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh J Yun собственно Sepulah Waaahmatullahi Wabarakatuh